Karena kan kalau ngomongin soal pertandingan dulu tadi game bersama game kedua kan jauh-jauh banget Terus di game ketiga itu mepet-mepet gitu dari 14 orang-orang Gimana seperti apa? Sebenarnya kalau menurut dia sendiri lapangan di istoro itu benar-benar netrik ya Kadang gampang-gampang tapi susah gitu Jadi buat kontrol mainannya sendiri itu sebenarnya susah gitu Jadi dia udah pikirin gimana caranya mau main tapi ternyata gak bisa pas di lapangan Itu tuh banyak yang kayak gitu Jadi dia bilang ya ini pertanyaan pertama dan kalau menurut dia pertanyaan sulit Besok kan naman Jordi Jordi juga KW KW pertama-tua Dia udah pernah lihat belum KW main seperti apa Soasta Indonesia yang saya kasih Saya kasih Dia bilang hari ini dia merasa banyak banget ya seperti Indonesia yang dukung dia dia merasa kayak di rumah sendiri gitu Tapi besok kan lawannya Indonesia ya dia pasti kayaknya bakalan ada away ya rasa away di pertandingan besok gitu Benar-benar nggak gitu mempengaruhi sih ke percayaan dia besok Kayaknya dia kan kalau di Tunggal Putri Empat-empat besar itu kayaknya puter disitu lagi di sepi Kalau dia melihatnya persaingannya gimana dia Sampai jumpa di air Sampai jumpa di air selamat menikmati 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 selamat menikmati